Apa itu Janjok? Janjok adalah seperti ini, seperti kalian ini Kalian anak buah, nyuruh bos kalian sendiri, wawancara yang uril, bos-bos kalian itu masuk Janjok Janjok itu Janjok itu bercabang memang, jadi yang punya cabang bukan cuma hadir Janjok itu bercabang, bisa makian, bisa keakerapan Iya Kalau aku lagi gak punya duit dan mau utang ke Uni Lubis ke bos Cuma aku bisa kata, kalau aku mau agraf, kalau aku mau formal, Mbak Uni, Lubis, tolong Aku pinjamin duit dong Tapi kalau dengan agaran Uni, Janjok aku habis duit ya, bisa enggak? Nah itu, terus Uni-nya bisa, Uni Lubis bisa bilang, Janjok, kenapa gak ngomong kemarin? Terus udah gitu Enggak, tergantung cara pengucapannya dan itu tergantung dari hati Kalau mau seriusnya gini lah, di wayang itu, wayang itu kan serius Tapi jangan lupa bahwa yang dimulyakan di wayang itu justru Bima Bima itu kemana-mana gak pernah kromoinggir Bima itu ngancuki, tapi karena hatinya menghormati Kayak ngomong Janjok tapi hatinya enggak, enggak Seperti MH Indun Najib kalau ngomong Janjok ya Jadi dari sininya cinta gitu, jadi enak di dengerin Lain sama kalau kita sempetan mobil, drat drat, Janjok Nah itu gak enak memang Tapi kalau tiba-tiba ada Raisa lewat dengan hidungnya yang agak-agak cipunya gini Atau Luna Maya lewat, terus Janjok Itu maksudku Aku malah gak ngerti Karena tafsirnya macam-macam Kalau Mas Komaruddin Hidayat itu dari kata bahasa Arab yang artinya keakraban Ada yang bilang itu dari, sorry misalnya, mother fuck Jadi mbok ne anjo, ya ini yang dihindari Padahal bukan itu Di beberapa daerah pengucapannya ada yang jambut Ada yang jancok pakai O Ada yang jancuk pakai Uka Banyak follower saya yang tanya Mbah, yang bener itu jancok, 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 apa jambut? Jawaban saya begini Kalau untuk jambut dan jancok saja kamu nanya mana yang bener Stres banget hidupmu gitu loh Apalagi dalam beragama Aku pikir gitu loh Oh ya mah bebas Jancok Jancok beda, sorry kalau aku ngomong beda sama misalnya anjir 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 Atau misalnya yang di daerah-daerah lain kayak di Kukima atau apa gitu loh Bukannya untuk membang Spektrum jancok itu luas banget gitu loh Dari kekaguman Dari kekaguman sampai kematian Spektrumnya luas Tergantung suasana dan tergantung konteks Mari kita cairkan suasana ini Tidak harus dengan jancok Tapi setiap daerah punya Punya term Punya kata-kata sendiri untuk mencairkan suasana ini Misalkan anjir, anjir Dan lain sebagainya di Bali juga punya Mari kita berbahasa biasa-biasa aja Gak usah dengan kromo injil kepada siapapun Seperti hanya tokoh Bima, tokoh-tokoh Uraan, pisang duni dan lain sebagainya